Bismillahirrahmanirrahim Kita bersiap Apalagi seruan menghadap Qiblat itu kan Dan akan dimulainya sholat Kalau berjamaah kan dikuatkan lagi dengan ikhomah Adhan memberikan informasi kepada kita Dan kesan yang kuat untuk menyiapkan Bahwa waktu sholat telah tiba Siapkan diri, wudhu, tinggalkan aktivitas Kemudian bergegas menuju Allah SWT untuk beribadah Wudhu Begitu selesai wudhu Kita bersiap menghadap ke arah Qiblat, ikhomah Itu saking pentingnya ini Isyarat menuju sholat yang sempurna Itu keadaan menghadap Qiblat Itu dikuatkan juga saat kita mendengar ikhomah Untuk penguatan, pengantar kepada sifat khusyul Jadi satu, menghadap kepada satu arah dengan sempurna Sifatnya bersegera, jangan ditunda-tunda Ini juga memberi kesan yang sangat dalam Sholatnya jangan ditunda-tunda Dan segala yang terkait dengan sholat pun Sempurnakan jangan tunda Wudhunya jangan tunda Menghadap Qiblatnya jangan tunda Wudhunya sempurnakan Menghadap Qiblatnya sempurnakan Ini kalau ibadah sholat ini gak penting Gak mungkin begini Sesuatu yang diatur dengan ketat, dengan sempurna itu Menunjukkan sesuatu yang sangat penting Anda kan kalau ketemu pejabat yang penting Diaturannya ketat sekali Bahkan baju pun ada dress code-nya Bajunya begini Waktunya begini Wah seperti ini keadaannya Diatur jalurnya seperti ini Itu manusia Dan kadang-kadang yang seperti itu Kepentingannya tidak kita rasakan Setelah kemudian mendapati pertemuannya Apakah mungkin solusi didapatkan Mengajukan, didengar Tapi belum tentu dipenuhi Sedangkan Allah yang memenuhi segalanya Dan tidak Kadang-kadang membuat syarat-syarat Itu tidak seketat bahkan manusia membuatnya Itulah kasih Allah Dan limpahannya melebihi apa yang diberikan makhluk Karena memang khalik gak ada batasnya Ya karena itu ketika kita Memiliki informasi-informasi Mendapatkan informasi dalam fikir Tentang hal yang ketat pada satu pelaksanaan Ya ini menunjukkan Ada sesuatu yang sangat besar manfaatnya Yang diinginkan oleh Allah kita dapatkan Sehingga jangan miss sedikit pun Ya jangan terlewat Ya sebab Allah tidak menginginkan Kita gagal mendapatkan kemuliaan-kemuliaan Di balik itu Ya ada hal-hal besar Yang bisa kita dapati di baliknya Kemudian teman-teman sekalian Ini juga mengandung arti Al-khabulul jayyi da'wil kamil Jadi kan penerimaan yang baik atau sempurna Ini ada saya buat garis miring seperti ini Untuk memberikan kesan Ya memberikan kesan Sebaik apa kita mencoba Untuk mengoptimalkan Menghadap ke arah Qiblat itu Dengan sempurna itu Dengan sesegera itu Sesuai dengan kadar kesungguhan kita Sesuai dengan kadar keseriusan kita Seperti itulah kemudian Allah akan menerima usaha kita Kalau yang biasa-biasa baik Ya diberikan sesuai kadarnya baik Kalau dia kemudian sungguh-sungguh Serius mencoba menyempurnakan Allah berikan juga yang sempurna Sesuai dengan kadar usahanya Dan yang terakhir Kata ini juga melahirkan turunan nanti Turunan-turunannya Bisa diambil secara metafor Seperti apa yang saya sampaikan Ini kan Orang yang mampu menghadap Qiblat dengan baik Dan Nah ini dia Menerjemahkan Mentransformasikan Membawa maknanya secara metafor Dalam kehidupannya Artinya apa? Mengarahkan semua Segala hal dalam kehidupannya Hanya tertuju kepada satu arah saja Ke Qiblat Ya metafornya adalah Menujukan semuanya itu Ditujukan lillah saja Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak punya batas dalam segala hal Termasuk melampaui segala yang kita batasi Ya baik arah tempat dan sebagainya Maka ketika semua tertuju Latihan kan dilatihan Dilatih kita dalam sholat Untuk terkoneksi dengan Allah Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat Seperti yang pernah saya terangkan dulu Ya yang melatih kita Mengoneksikan Menyembungkan diri kita Ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau metafor Qiblat ini Dibawa dalam kehidupan kita Menjadikan semua lillah Maka rahmat Allah akan diturunkan Dicurahkan kepada kita Dan hubungan kita menjadi mendekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya karena yang satu Semua diarahkan kepada Allah Ada satu kenikmatan Alhamdulillah sumbernya dari Allah Ada ujian Alhamdulillah dipercaya oleh Allah Untuk membawa ujian itu dalam kehidupan Kalau semua seperti itu Rahmat diturunkan Ya karena itu Kalau kita ngaji lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Kita ambil misalnya Tiga ayat Di sholat al-Baqarah Ayat 155 156 Dan 157 Ketika manusia diuji Dengan berbagai hal Dalam kehidupan Kata Allah dengan keagunganku akan diuji manusia itu dengan berbagai hal Yang ujian itu didesain untuk meningkatkan kualitas hidupnya Bukan ingin menjadikan hidup manusia bermasalah Tapi meningkatkan kualitas hidup Belajar dari persoalan itu Untuk mengatasi persoalan lebih besar di step berikutnya Di tahap-tahap berikutnya Bentuknya bisa kegelisahan Bisa rasa lapar Bisa kekurangan harta Atau bahkan ada yang sakit Meninggal Atau apa yang kita harapkan Ternyata diambil oleh orang lain Dan berikan kabar gembira Muhammad S.A.W. pada orang sabar Siapa orang sabar itu? Yaitu ketika dia diuji Dengan aneka persoalan kehidupan Dia meyakini Menyadari sepenuhnya Bahwa semua itu Semua itu Bersumber dari Allah Yang ditujukan Untuk hikmah-hikmah terbaik Dan solusinya pun kembali kepada Allah Dalam bahasa bebasnya Menjadikan semua itu Terpusat kepada satu titik saja Mengembalikan kepada Allah Dan menyerahkan semuanya kepada Allah Sekaligus meminta solusi kepada Allah Ayat 157-nya Ula'ika alaihim salawatum mirrabbihim warahma Mereka itulah orang-orang Yang dipuji oleh Allah S.W.T Diberikan pujian Karena tahu Bagaimana cara mengatasi persoalan Mereka tahu senia Mereka tahu solusinya Karena memanfaatkan Al-Quran Sebagai pedoman Lalu dipuji dan diberikan rahmat Mereka humul muhtadun Dan saking dekatnya dengan Allah Diberikan jalan-jalan Solusi-solusi Petunjuk-petunjuk Untuk mengatasi berbagai Persoalan kehidupan itu Indah sekali Jadi di Qiblat itu Bukan hanya persoalan Menghadap ke arah Kaabah Masjid Al-Haram Dan lain-lain sebagainya Yang mengiringinya Tapi lebih daripada itu Ada makna ini Yang kita dapati Nah sekarang Dari titik ini saja Dari titik ini saja Kalau kita bawa Kenuan sesyariat Kemudian Melompat sedikit Pernah gak dapati Makna-makna ini Seperti manfaat Solat yang pernah Kita uraikan itu Dari lima itu Berapa yang sudah diraih Nah ini Apakah sudah ada Sikap bersegera Ketika menghadap Qiblat Jangan-jangan sudah komat pun Masih main handphone Di masjid sudah kedengaran Kok pakai speaker Allahuakbar Allahuakbar Masih sibuk Nonton sinetron Jadi coba lihat Harusnya kan sifatnya bersegera Pantas Tuntutan sih begitu banyak Ya Allah Aku mengharap rahmat Rahmat dari mana Kalau Anda Perangkatnya gak pernah diikuti Presis orang pengen samara Sakinah, mawadah, dan rahmat Tapi kuncinya gak pernah dibuka Untuk membuka pintunya itu Gak pernah digunakan Allah kasih kuncinya Ini pintunya pintu samara Pintu samara Bukan sambara Kalau sambara di dapur Pintu samara Ada sakinah Ada mawadah Ada rahmat Kuncinya dikasih Ayatnya kan jelas Suamin ayat Ada ayat-ayatnya Ada tanda-tandanya Ada jalannya Kurang surah 30 itu kan Ayat 21 Jadi rahmat diinginkan Di rumah tangga ada caranya Rahmat dalam kehidupan Ada caranya Bagaimana Anda bisa mendapatkan Rahmat dekat dengan Allah Kalau panggilan saja Gak direspon dengan cepat Gak ada unsur segera Padahal doa itu kan Bersanding dengan Kesegeraan Merespon perintah Dan perintah itu Hikmahnya pengabulan Coba dia lihat lagi Quran surah kedua Ayat 186 Ini kita agak dalam Jadi butuh fokus yang baik Butuh fokus yang baik Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 186 Apa sampai sini Tidak Dan jika hamba-hambaku Muhammad SAW Mengonfirmasi Bertanya kepadamu Meminta petunjuk Cara untuk mendekat kepada Allah Katakan pada mereka Aku sangat dekat Dan aku mengetahui Motif mereka untuk mendekat Isi hati mereka Ya sampaikan pada mereka Apapun yang mereka minta Kalau berdoa itu benar Aku akan kabulkan Untuk mempercepat itu Falias tajibuli Maka bergegaslah Merespon Segala seruanku Jadi seruan Allah itu Sesungguhnya Untuk memenuhi hajat kita Solusinya ada disitu Memaksa sholat itu Supaya Dari hasil sholat itu Membuka jalan pada kita Untuk menyelesaikan Persoalan-persoalan kehidupan Falah itu Hayya alas sholat Hayya alal falah Itu poinnya Jadi kalau kita mengerti Bahwa kewajiban itu solusi Kalau kita mengerti Yang diharamkan Untuk menjaga kehormatan Kita akan kerjakan Dengan maksimal Makanya kalimatnya Cuma dua Gak ada yang lain Samyana Wata'na Kalau sudah paham itu Samyana Kami dengar ya Allah Wata'na Kami ta'ati Gak ada konfirmasi lagi Nah yang mengonfirmasi itu Artinya butuh pencerahan Butuh pendalaman Butuh keluasan-luasan Sehingga dengan itu Hikmah bisa datang Dan itu hanya bisa diterima Dengan kesungguhan Dan kelapangan hati Makanya kalau sudah ngaji Tentang Quran Tentang hadis Siapa lagi masuk Ke penggabungannya Dalam fikir Butuh full concentration Gitu kan Nah ini kalau Bedakan dengan yang lain-lain Nah ya Ikut zoom tuh Yang lihat Kalau sambil rebahan Ya sekilas-sekilas aja Masuknya nanti Maka kalau waktunya pun Gak maksimal Kita bisa itu Pelajari lagi Saat kita bisa fokus Sehingga manfaatnya Lebih cepat kita dapatkan Karena kalau semua Tiga bagian diri kita Secara fisikal Mata memandang Telinga mendengar Kemudian akal mencermati Mengikat itu Dan hati menghayatinya Tiga itu digunakan Dahsyat hasilnya Terima kasih telah menonton